Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Bindu, Ketua Bindu, berserta seluruh jajaran pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Dan karena masih dalam suasana lebaran, sekali lagi saya mengucapkan selamat hari-hari Kudul Fitri, mohon maaf, layan patin. Yang kedua, kita juga patut bersyukur bahwa Pemilu telah selesai dan tahapan demokrasi berjalan dengan baik, lancar, aman. Meskipun ini masih ada proses di MK, tapi yang ingin saya tekankan, kita tetap harus bekerja keras untuk perbaikan-perbaikan ekonomi di negara kita. Kemarin saya telah mendapatkan masukan-masukan yang banyak dari Pak Ipmi maupun Pak Adin, dan hari ini saya ingin juga mendapatkan masukan dari Bindu, dari Bindu. Tetapi saya ingin masukan-masukan ini yang lebih konkret, nyata, dan cepat bisa dilaksanakan, sehingga bisa memberikan sebuah efek ekonomi yang baik pada negara kita. Dan saya ngomong apa adanya, karena saya sudah enggak ada beban apa-apa, tolong gunakan kesempatan ini sehingga terobosan-terobosan yang ingin kita lakukan, itu betul-betul sebuah terobosan yang memberikan efek tendangan yang kuat bagi ekonomi kita. Baik dari sisi regulasi, mungkin revisi Undang-Undang, mungkin kalau diperlukan mengeluarkan perpu misalnya, ya memang harus kita kalau itu memang diperlukan sekali, dan memang karena posisinya sangat penting dan diperlukan yang akan kita keluarkan. Sehingga benar-benar kenapa pada pertemuan sehabisbaran ini yang kami undang adalah swasta terlebih dahulu, karena memang kita ingin lima tahun ke depan ini menjadi sebuah prioritas, benar-benar usaha sehingga jangan sampai lah kita ini investasi dan ekspor, ya kalah dengan Singapura, ya kalah dengan udah lama ya kita kalah dengan Malaysia, kalah dengan Thailand, kalah dengan Filipina, terakhir kita kalah lagi dengan Vietnam. Jangan sampai, saya sering sampaikan di mana-mana kalah nanti dengan Cambodia, kalah dengan Laos. Enggaklah, kita ini negara besar yang memiliki kekuatan sumber daya alam, memiliki kekuatan sumber daya manusia yang saya kirain menjadi sebuah modal besar ke depan, tetapi kita juga sudah bertahun-tahun nggak bisa menyelesaikan yang namanya defisit neraja perdagangan, defisit transaki berjalan yang saya kira ini sebetulnya sesuatu yang kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, pemerintah dunia usaha ini juga bukan barang yang sulit sebetulnya, tetapi memang ada regulasi, ada undang-undang, beberapa undang-undang yang memang harus kita revisi. Saya rasa itu mungkin sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan, saya persilahkan dari Pindu, dari Pindu kalau ada hal yang ingin disampaikan. Tapi saya ingin menggarisbawahi tolong disampaikan nggak usah banyak-banyak tapi tendangannya keras. Satu-dua tapi keras, blek, gitu loh. Apa-apa ini dihapus saja, Pak. Hapus, misalnya. Tapi betul-betul memberikan tendangan sehingga efek ekonominya muncul. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih.